Sementara itu, saudara, satu lingkungan di Kota Blitar melakukan aksi sosial berbagi ratusan bungkus sayur segar dan telur. Hal itu sengaja dilakukan untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak pandemi COVID-19. Para ibu rumah tangga ini sedang mengantri untuk mengambil sayur segar yang disediakan oleh warga lingkungan Nias Kecamatan Saranwetan, Kota Blitar. Di lapak ini, warga dapat memilih dan mengambil jenis sayur yang ingin dimasaknya secara gratis. Kegiatan tersebut merupakan wujud aksi sosial untuk meringankan beban warga yang terdampak pandemi. Diharapkan dengan bantuan sayur yang diberikan itu dapat meringankan beban ekonomi warga akibat pandemi corona. Setiap harinya, warga yang tinggal di lingkungan Nias berdonasi untuk membeli aneka sayur lalu dibagikan secara gratis. Dalam sekali berbagi, ada lebih dari 150 bungkus sayur dan telur yang dibagikan dengan cara digantung di sebuah lapak tepi jalan. Metode hitung sengaja dilakukan untuk memudahkan warga dalam mengambil bantuan serta menghindari terjadinya kerumunan. Membantu saudara kita yang mungkin karena dampak pandemi tidak menghubungi pekerjaan, mungkin pekerjaannya sudah menurun, ada yang di PHK dan lain sebagainya. Nanti kan bisa membantu mereka walaupun sedikit-sedikit. Kegiatan berbagi sayur dan lauk ini sudah berjalan sejak awal pandemi corona lalu. Hal tersebut akan terus dilakukan secara rutin setiap hari Jumat. Minanto Sukaja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur